Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak semuanya bagaimana kabarnya hari ini Alhamdulillah tetap semangat Allahu Akbar Alhamdulillah Paufei doakan semoga anak-anak semuanya Selanjutnya dalam hundungan Allah ya Ya dan karena di pekan ini masih BGJ Harapannya Pak Upet minta ke teman-teman semuanya kelas 2 Selalu menjaga kesehatan dan selalu taat pada protokol kesehatan Baik langsung saja anak-anak semuanya kelas 2 SDIT Bina Insani Hari ini Pak Upet akan memberikan materi tematik Kita masuk ke tema 6, subtema 2 Merawat hewan dan tumbuhan Nah kemudian nanti di tema 6, subtema 2 ini Pak Upet akan menyampaikan materi tentang muatan matematika Matematika Tentunya kemarin teman-teman semuanya sudah belajar ya Di subtema 1 tentang matematika Di mana nanti kita akan belajar Menentukan, hari ini ya Menentukan timbangan yang tepat Untuk mengukur berat benda Di tema 5 kita belajar tentang Apa? Alat ukur panjang ya Alat ukur panjang Di mana ada penggaris Ada meteran dan ada janggal soror Nah nanti Hari ini Pak Upet akan memberikan materi baru Alat ukur Tapi alat ukurnya berbeda Di sini alat ukurnya untuk mengukur berat benda Berat benda Pak Upet Apa sih berat benda itu? Nanti Pak Upet akan menelaskan Nah jadi anak-anak Setiap benda itu memiliki berat yang berbeda-beda Contohnya batu dengan meja itu beratnya berbeda Kemudian kita dapat mengukur berat benda Menggunakan timbangan Nah di sini alat ukur untuk mengukur berat benda Adalah menggunakan timbangan Nah timbangan Tentunya anak-anak sudah pernah melihat timbangan ya Atau belum pernah Sudah ya Alhamdulillah ya Kalau sudah lanjut ya Kemudian ada berbagai macam jenis timbangan Ada timbangan digital Timbangan manual dan lain sebagainya Kemudian setiap jenis timbangan Sebaiknya digunakan sesuai dengan fungsinya Ya jadi setiap timbangan digunakan sesuai dengan fungsinya Oke lanjut Nah salah satu contohnya sebagai berikut Nah perhatikan beberapa jenis timbangan berikut Nah timbangan ada yang digunakan untuk menimbang kue Ataupun menimbang yang lain Nah jadi untuk menimbang kue Biasanya disebut timbangan kue ya Yang ada angka-angkanya Nah kemudian timbangan kue itu apa Pak Ubet Timbangan kue itu biasanya digunakan sebagai alat takar Saat kita akan membuat kue atau bahan makanan lainnya Misalkan contoh mau buat puding ya Jadi yang harus kita ukur atau takar Berat-beratnya adalah tepung Tepungnya seberapa sih? Apa satu kilo? Atau 500 gram? Maka kita gunakan timbangan kue Nah selanjutnya Selain timbangan kue Ada timbangan apa Pak Ubet? Ada timbangan manual atau timbangan pasar ya Dan disebut juga timbangan bebek Tentunya kalau kalian disuruh orang tua Untuk membeli telur di warung Nah pasti kalian akan melihat Misalkan telurnya belum ditimbang ya Pasti kalian akan melihat yang namanya timbangan bebek Nah timbangan bebek ini bentuknya seperti ini Nah Kemudian timbangan ini biasanya digunakan Dan di warung atau tokoh klontong Untuk menimbang gula pasir Telur Minyak goreng Dan tepung terigu Nah timbangan ini dapat menimbang benda lebih banyak dari timbangan kue Nah jadi Timbangan bebek ini bisa mengukur berat benda yang lebih banyak sekali daripada timbangan kue Nah kalau timbangan kue itu terbatas ya Kalau timbangan bebek itu lebih banyak daripada timbangan kue Nah salah contoh seperti ini Nah kemudian biasanya timbangan kue itu ada anak-anaknya Nah ini anak-anak ini yang kuning-kuning Ada yang beratnya sekilo, dua kilo, tiga kilo, dan lain sebagainya Kemudian Selain timbangan bebek, timbangan kue Ada timbangan apa lagi Pak Ubet? Nah ada timbangan digital Nah timbangan digital adalah timbangan yang menggunakan listrik Dalam penggunaannya Jadi Untuk menggunakan timbangan digital maka harus dihubungkan dengan aliran listrik Nah kemudian Nilai pengukuran yang dihasilkan lebih teliti dibandingkan dengan timbangan pasar Nah biasanya timbangan digital ini lebih akurat ya Daripada timbangan pasar yang bebek tadi ya Nah kenapa nominalnya langsung tertelah ya Langsung keluar Kalau timbangan pasar karena menggunakan anak timbangan Jadi ketika berat bendanya melebihi dari satu kilogram Maka untuk mengupasnya biar pas Maka dikira-kira biasanya seperti itu Kemudian timbangan ini biasanya digunakan di pasar swalayan Untuk menimbang buah, sayur, dan daging Tentunya kalau kalian pernah pergi ke superindo, supermarket, dan lain sebagainya Kalau pas kalian beli buah, beli sayur, ataupun yang lain, telur Biasanya kalau di supermarket menggunakan timbangan digital Nah seperti ini ya Timbangan digital Kemudian selain timbangan digital ada apa lagi Pak Ubet? Ada timbangan duduk Timbangan duduk memiliki bentuk terpisah antara tempat timbangan Ini tempat timbangan ya Tempat timbangan dan penunjuk beratnya Nah ini penunjuk beratnya yang di atas ya Seperti treadmill ya Kemudian timbangan ini biasanya digunakan untuk menimbang beras atau hasil tepun Hasil tepun lainnya dalam ukuran besar yaitu hingga 300 kg Misalkan mengukur hasil panen padi Mengukur ini berat-berat benda Pas panen nangkah Kemudian dimasukkan ke karung Atau panen pisang dimasukkan ke karung Kemudian menggunakan alat timbangan duduk Alat timbangan duduk ini untuk mengukur berat benda ataupun yang lain Yang beratnya lebih besar daripada timbangan digital Timbangan bebek ataupun timbangan uwe Nah lanjut Kemudian kesetaraan satuan berat Kesetaraan satuan berat Yang pertama jenis timbangan yang banyak digunakan di sekitar kita adalah timbangan pasar Karena timbangan pasar ini banyak kita jumpai di pasar-pasar Di warung, di kelontong dan lain sebagainya Karena di sekitar rumah kita banyak warung-warung kelontong Jadi banyak warung-warung kelontong yang menyediakan bahan-bahan Kemudian alat ukur yang digunakan adalah alat ukur timbangan Timbangan bebek Kemudian hasil pengukuran timbangan pasar Dilihat dari banyaknya anak timbangan yang digunakan Nah ini adalah anak timbangan ini yang kuning-kuning Yang bentuknya berbeda-beda dan beratnya pun berbeda-beda Nah kita dapat menggunakan alat timbangan dengan besar dan berat berbeda-beda Nah salah satu contohnya seperti ini Misalkan Misalkan Pak Ubat mau mengukur berat benda Atau mau membeli telur sebanyak 2 kg Nah untuk mengukur telur seberat 2 kg Maka bisa menggunakan anak timbangan yang beratnya Sama sesuai dengan berat telur yaitu 2 kg Ataupun dengan menggunakan 2 anak timbangan Masing-masing beratnya 1 kg Jika dijumlakan maka hasilnya 2 kg Seperti itu ya Kalau kita menggunakan timbangan bebek Timbangan pasar Nah kalau kita mau menggunakan timbangan pasar Maka si telur ini dimasukkan ke Ini ya wadah yang seperti bentuk bebek itu ya Cocor bebek Dimasukkan Nah kita belinya 2 kg Agar ukurannya pas Maka kita bisa menggunakan anak timbangan Yang beratnya 2 kg Ataupun Menggunakan anak timbangan Yang beratnya 1 kg Tapi menggunakan 2 anak timbangan Yang masing-masing ukurannya 1 kg Nah mengukur berat 2 kg telur Dapat menggunakan anak timbangan 2 kg Atau 2 anak timbangan 1 kg Yang mana hasilnya sama yaitu 2 kg Nah kemudian Contoh lagi Misalkan kita beli ikan Ya beli ikan sebanyak Atau Beli ke Toko atau warung 5 kg Kemudian untuk mengukur 5 kg ini Kita bisa menggunakan Anak timbangan Anak timbangan Yang masing-masing Beratnya sebagai berikut Nah Kita dapat menggunakan 2 anak timbangan Yang beratnya 2 kg Dan 1 anak timbangan Yang beratnya 1 kg Yang mana Berat dari Berat dari 3 anak timbangan Ini adalah 5 kg Atau Bisa menggunakan Anak timbangan Yang beratnya 1 kg Yang masing-masing Karena Jumlah Karena berat Bendanya 5 kg Maka kita menggunakan Anak timbangan 5 kg Atau 5 anak timbangan Yang masing-masing Beratnya 1 kg Ya Maka Hasilnya sama Yaitu 5 kg Oke Sebelum lanjut Mau Pak Opet Mau Apa Mengingat kembali ya Terkait dengan Perubahan berat Dari Kilogram ke gram Ya Apakah masih ingat Materi yang kemarin Yang disampaikan oleh Bu Elsa Pak Opet Ulangi lagi ya Seperti Satuan panjang Satuan panjang Sati meter ke meter Meter ke Sebeni meter Nah sekarang Karena kita Kalau punya berbenda Maka menggunakan Kilogram dan Gram Oke Satuan kilogram Kita akan ubah Untuk Satuan gram Satu kilogram Satu kilogram itu Sama dengan Seribu Gram Ya Jadi Penambahan nolnya Ada tiga Jadi Jumlahnya adalah Seribu gram Satu gram ke gram itu Kita kalikan Berapa Nah Sepuluh 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 Jadi Seribu Gram Ya Turunnya Diklal Kali Kemudian Kalau dibalik Gram Satu Seribu Gram Ke Kilogram berapa Tinggal dibalik Jadi Satu Kilogram Kemudian Kalau Dua Dua Ribu Gram itu Sama dengan berapa kilogram Pau Bet Nah Kalau Dua ribu gram Kalau dijadikan kilogram Maka Jadi Dua Kilogram Ya Nolnya Turun Tiga Nolnya Kurangi Tiga Ya Jadi Jadi Dua kilogram Nah Kalau Kilogram ke gram Maka Maka Nolnya Ditambah Tiga Ya Tambah Tiga Kalau Kita Menggunakan Satuan berat Ya Dilihat ya Nah Kilogram ke gram Maka Turunnya Tiga kali Satu Dua Tiga Maka Kita Kalikan Sepuluh Sepuluh Satu 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 Kilogram Ya Kilogram Kilogram Maka Kalikan Sepuluh Sepuluh Tiga Kali Oke Satu Kali Sepuluh 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 Kali Sepuluh Seratus Satu Satu Sepuluh Seribu Nah Jadi Satu Kilogram Kalau Misalnya Kita Kajadikan Kilogram Maka Hasilnya Seribu Gram Kalau Seribu Gram Kilogram Maka Nolnya Kurangi Tiga Atau Dibagi Sepuluh 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 Nah Seribu Dibagi Sepuluh Bapak Satu Satu Sepuluh Bapak Nah Satu Jadinya Satu Kilogram Oke Begitu ya Nanti Kalau pas Offline Insya Allah Akan Talpet Jelas Lebih Banyak Ya Karena Ini Online Jadi Terbatas Oke Lanjut Nah Paham ya Oke Lanjut Kemudian Untuk Mengukur Berat Benda Dengan Timbangan Kue Nah Jika Menggunakan Timbangan Kue Hasil Pengukuran Dapat Dilihat Dari Angka Yang Dituduk Oleh Jauh Timbangan Nah Perhatikan Contoh berikut Seorang Pedagang Akan Menimbang Gula Pasti Hingga Beratnya 250 Ini Adalah Timbangan Kue Dimana Untuk Melihat Berat Bendanya Kita Akan Melihat Dari Jarum Yang Menunjuk Di Angka Pada Berat Timbangan Kue Tersebut Contohnya Pertama Pada Proses Penimbangan Perlihat Berat Gula 300 Gram Berat Gula Melebihi Berat Yang Diinginkan Jadi Kita Perlu Mengurangi Gula Sedikit Demis Dikit Hingga Posisi Jarum Tepat Menunjuk Ke Angka 250 Gram Tadi Ada Soal Ada Seorang Pedagang Yang Akan Mengukur Berat Gula Sebanyak 250 Gram Kemudian Kita Timbang Ternyata Beratnya Melebihi Dari 250 Gram Maka Agar Ukurannya Sesuai Kita Kurangi Kita Kurangi Gulanya Kita Kurangi Kita Ambil Sampai Berat Gula Sesuai Yaitu 250 Gram Ya Gram Oke Contoh lagi Carian kedua Pada Proses Penimbangan Terlihat Berat Gula 200 Gram Maka Agar Ukuran Beratnya Gula Sesuai Yaitu 250 Gram Maka Berat Gula Kita Tambahkan Nah Kalau tadi Kita Kurangi Karena Berat Gulanya Melebihi Dari 250 Gram Kalau yang Ini Berat Gulanya Kurang Kurang Dari 250 Gram Maka Kita Harus Tambahkan Gulanya Gulanya Agar Sesuai Dengan Berat Gula Yang Diinginkan Berapa Tadi 250 Seperti Itu Ya Paham Paham Ya Insya Allah Baik Nah Kemudian Menaksir Berat Benda Nah Untuk Menaksir Berat Benda Sebelumnya Kita Sudah Belajari Cara Berat Benda Menggunakan Pimbangan Pimbangan Yang Digunakan Harus Disesuaikan Dengan Ukuran Dan Berat Benda Yang Diukur Selain Menggunakan Pimbangan Kita Juga Dapat Memperkirakan Berat Benda Dengan Melihatnya Secara Langsung Seperti Itu Ya Oke Insya Allah Nanti Kalau Pas Offline Paham Akan Menjelaskan Lebih Rinci Ya Agar Teman Teman Lebih Paham Dengan Satuan Berat Kilogram Berat Insya Allah Ya Baik Mungkin Cukup Sekian Dari Paham Paham Untuk Pembelian Materi Pada Hari Ini Semoga Teman Teman Bisa Paham Bisa Menikmati Belajar Ini Dengan Baik Dan Mohon maaf Kalau Paham Dalam MMPKM Kurang Berkenan Dan Sekali lagi Tetap Semangat Jaga Kesehatan Dan Tetap Patuhi Sekian Jangan lupa Suatu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Semuanya Sehat selalu Tidak see ya Terima kasih.